Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya channel teknisi ngawur dan kali ini ada iphone X disini keluarnya adalah simnya tidak terdeteksi atau ya dimasukkan sim tidak ada sinyalnya ya karena simnya tidak terdeteksi dan ternyata disini layahnya di kamera ini gelap ya saya akan cerahkan terlebih dahulu dan saya nanti akan memasukkan simnya nah disini saya akan memasukkan sim katnya ini kita lihat sama-sama apakah memang apa namanya simnya tidak terdeteksi atau gimana dan kata usernya itu tiba-tiba seperti itu ya oke disini kita lihat nah itu ada tulisan tidak tidak ada sim ya dan tadi ada peringatan sim tidak terpasang oke dan akan saya akan copot lagi ya disini dan saya akan masukkan lagi dan ini tadinya itu juga udah saya restart ya atau reboot ya istilahnya tetap aja sama ya ini enggak ada perubahan dan bisa kita cek email ya nah ini emailnya juga ada dan solusinya ya kita bongkar saja ya barangkali kepercikan air atau gimana karena ini saya tanya masuk air enggak cuma pernah ini ya ada air ngembun apa es lalu ditaruh di atasnya gitu aja dan kita langsung bongkar saja ya dan jangan lupa saja ya enggak di sini dan sampai jumpa di atasnya dan disini kita cobot ini LCD nya terlebih dahulu dan tadi siapa cobot itu ya kamera atau apa itu oke disini bisa kita lihat eh sepertinya kayak memang ini ya kayak ngembun atau gimana tapi kayaknya ya memang enggak masalah seharusnya karena enggak ada yang apa namanya istilahnya berkarat kita coba bersihkan aja terlebih dahulu barangkali ya rezeki kita ya biar kadangkan kita apa gesek-gesek gitu ya bisa saja jadi rezeki kita kita coba bersihkan terlebih dahulu lalu langsung kita coba ya ini mesinnya ya seperti ini ya iPhone 8 ini juga saya pertama kali untuk membongkar iPhone 8 biasanya memang enggak pernah bongkar iPhone 8 mungkin iPhone dibawahnya kayak 7 8 itu pernah ini yang ek bukan yang ek ya dan setelah kita apa namanya bersihkan tadi ya kita langsung coba kita pasang untuk apa namanya ini lcd-nya saja dan soketnya yang atas itu nggak usah dipasangkan salah kita langsung testing aja untuk singkatnya apakah cuma dibersihkan seperti tadi atau di apa gesek tadi pakai thinner apakah ini sudah bisa terdeteksi simnya atau terdeteksi simnya atau terdeteksi atau masih sama saja tidak terdeteksi simnya oke disini sudah masuk ya eh ternyata tetap ada tulisan tidak ada simnya selamat menikmati 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 oke jadi tadi langsung saya bongkar saja dan saya apa panasin saya semprot pakai blower dengan settingan airnya saya mentokkan dan untuk panasnya saya kasih dua lalu saya tadi ya seperti yang tadi cuma saya semprot semprotkan ke bagian konektor sinnya ya oke kita coba pasang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita tunggu dan kita lihat sama-sama ya kalau tidak berhasil ya kita terpaksa otak k3 hardware nya ya jadi untuk penanganan pertama ya kita bersihkan terlebih dahulu kita coba reboot restart ya dan ternyata disini ada tulisan LTE yang artinya simenya sudah terdeteksi ya ternyata berhasil ya dengan kita menyemprot ya istilahnya blowery ya hangat kan bukan manasi tapi enggak seenggak terlalu panas kok dan disini saya akan coba ya sudah masih terdeteksi ya berarti masalahnya ada disitu ya Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai saya mohon undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh